lo ngomongin gue, gue bodoh amat, lo ngahinya gue, gue bodoh amat, lo ngunafikin gue, gue bodoh amat, buat kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan saya dan pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi sebuah komentar yang ini komentarnya ya di scan kode kiarna, gimana sih kalau enggak punya aplikasi lain kita bisa menggunakan secara tanda tangan dan di setiap toko ataupun minimarket sudah disediakan kertas daftar hadir setiap toko ya toko ataupun minimarket dan tempat lain sebagainya ya nah disini kenapa sih harus pakai tanda tangan untuk meninggalkan jejak ya guys jadi apabila di tempat yang pernah kita datangi tersebut tiba-tiba ada yang positif nah kemudian dari pusat komando akan melacak siapa saja yang datang sebelumnya di tempat itu nah ini dia nah ini dia kita di kotak pertama ini adalah secien atau waktu jam ya kebetulan ini adalah jam 14 ya jam 2 55 menit nah di kotak kedua adalah mince atau nama ya nah di kotak ketiga adalah nomor telpon nah ini aku pernah lihat di tiktok ada kawan-kawan yang menggunakan nama palsu dan nomor telpon palsu itu sama aja dengan mencelakakan diri anda sendiri mencelakakan diri anda sendiri kenapa saya bilang bisa mengkelayam mencelakakan diri anda sendiri karena ketika ada yang positif anda tidak bisa dilacak keberadaan anda jadi siapa saja mungkin bisa saja anda tapi susah dilacak nah disini oke maka dari itu tolonglah kooperatif ya disini anda sudah jelas-jelas juga tamu udah gitu melenceng hadir oke buat kawan-kawan yang lain tolong jangan ditiru ya buat atas perlakuan kawan-kawan sebelumnya yang mencantumkan nama dan nomor telpon palsu oke jadi sampai disini dulu infonya semoga bermanfaat bye bye